Tragedi pemilu serentak 2019 menjadi sejarah kelam Pesta Demokrasi Indonesia. Data dari seluruh Indonesia, 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dan 5.175 lainnya jatuh sakit. Selain petugas KPPS, hal yang sama juga terjadi pada pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS di Seragenco Tengah. Nita Safidri tak mengira niatnya mencari uang tambahan sebagai petugas pengawas TPS menyebabkan dirinya dirawat intensif dan berujung keguguran akibat kelelahan. Ini kan ada pengawas TPS, kalau pengawas TPS kan cuma pengawasnya saja, cuma yang jadi, kadang jadi apa itu, jadi kendala itu panjangnya waktu itu lho. Waktunya panjang sekali, jadi dari mulai pagi sampai penghitungan suara, sampai apa namanya, nunggu hasil di kelurahan, terus kalau ada kesalahan harus curang lagi, baik itu ya. Cerita lain datang dari Made, Ketua KPPS Pemilu 2019 Denpasar, Bali. Beruntung kesehatan Made dan timnya terjaga hingga proses pengungutan suara usai. Sadar akan tugas berat di lapangan, ia terus mengingatkan tim agar selalu menjaga kesehatan. Untuk kesehatan petugas, memang kita sudah remind terus untuk petugas, bahwa kita ini ada pemilu, kebetulan itu tahun 2019 itu pilak pemilihan calon legislatif, bersamaan dengan DPD, Dewan Proyekan Daerah, dan Pilpres. Otomatis itu ada lima surat suara. Tim yang saya ajak, tetap saya remind terus untuk menjaga kesehatan, menjaga pola tidur, dan juga konsumsi makanan. Agar pada saat pemilu, kemungkinan kita akan bekerja sampai malam, sekitar jam 8-10 malam. Otomatis harus istirahat yang cukup. Dan pada saat pemilihan, kita memberikan konsumsi yang tepat, pada saat itu tidak ada terlambat makan, dan lain sebagainya. Kebetulan pada saat itu tidak ada yang sakit di tim saya. Made yang kembali terpilih sebagai Ketua KPPS 2024 TN Pasar ini, mengaku punya strategi agar petugas tidak kelelahan, sehingga pemilu dapat berjalan lancar. Pemilu, strategi saya untuk menjaga kesehatan tetap, itu karena memang situasi kita kan memang perubahan cuaca ini sangat mendominasi untuk keadaan kondisi tumbuh. Yang kedua, saya akan membagi porsi-porsi pekerjaan, dari porsi pekerjaan pendaftaran, anggota yang menghitung, dan sebagainya. Itu nanti saya akan bagi hampir sama dengan 2019 pengalaman saya. Dari tim mungkin di awal, untuk dokumentasi dokumen-dokumen mungkin bisa dibuat terlebih dahulu, untuk namanya saja, tapi untuk jumlah hasilnya akan dibubukan di belakangan, disaksikan oleh Ban Waslu, disaksikan oleh anggota saksi-saksi dari masing-masing parpol, dan juga saksi dari DPD yang lainnya. Pengamatan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggra ini membenarkan beban kerja pemilu 2019 terbilang cukup berat. Tak sedikit petugas KPPS terpaksa meninap untuk menyelesaikan tanggung jawab kala itu. Menurut Titi, kondisi inilah yang dapat memicu penyakit komorbid kembali kampung. Tugas penyalinan hasil itu memang memakan waktu yang panjang dan cukup rumit, karena penghitungan suara misalnya selesai malam hari, mereka harus penyalin hasil, dan lembar yang disalin itu banyak, begitu ya membutuhkan ketelitian, konsentrasi, dan fokus kerja, sementara mereka sudah lelah. Nah jadi 5 surat suara yang harus dihitung, kalau di DKI kan hanya 4 ya, karena tidak ada DPRD Kabupaten Kota, tapi kompleksitasnya juga sama. Nah itu yang menimbulkan kelelahan, apalagi studi dari lintas disiplin yang dilakukan oleh visi Pol UGM tahun 2019 mencatat, ternyata kelelahan itu diakibatkan oleh para petugas ini bekerja secara non-stop antara 24 sampai lebih dari 72 jam ketika menyiapkan pemungutan penghitungan suara. Tugas berat menanti petugas KPPS di pemilu 2024. Di antaranya mengumumkan daftar pemilih tetap, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, hingga membuat berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara yang wajib diserahkan kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS, serta sejumlah tugas lain yang diberikan oleh KPU. Untuk menekan resiko fatal terhadap para petugas pemilu, di antaranya pemeriksaan kesehatan, pemanfaatan teknologi, serta batas jumlah pemilih dalam setiap TPS pun dilakukan. Banyak ya untuk perpunyaan antara pemilu 2019 sampai 2024 ini. Salah satunya pertama, petugas KPPS dari awal itu mulai pendaftaran, itu sudah di-screening kesehatan, kemudian didaftarkan BPJS. Jadi itu jaminan tentang kesehatannya, tentang kesehatannya tadi sudah dijamin. Yang kedua prosesnya, itu kita sudah menggunakan aplikasi Sirekap. Cuma memang sedikit kendalanya itu harus KPPS itu bisa menulis dengan jendaz, karena nanti akan dipoto oleh aplikasi Sirekap itu. Seperti itu. Kemudian di pleno kecamatan itu, kita dibuka atau dibagi menjadi 4 panel, sehingga untuk penghitungannya di kecamatan itu lebih cepat. Karena setiap TPS sekarang diparasi maksimal 300. Sebelumnya 2019? 400. Kita berharap pemilu 2024 berjalan sukses, baik penyelenggaraan maupun pelaksaraannya. Dan tidak ada lagi korban dalam pemilu 2024.